Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memulai kampanye pemilu presiden 2024 dengan menjerahkan bantuan kemanusiaan senilai 5 miliar rupiah ke Palestina yang akan diseluruhkan melalui pemerintah Palestina. Sementara calon pres Gibran Rakebuming memilih bekerja di hari pertama kampanye. Pasangnya calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raga memulai kampanye pemilu presiden 2024 dengan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina. Penyerahan bantuan senilai 5 miliar rupiah ini diberikan langsung oleh Prabowo yang diwakili Ketua Tim Kampanye Nasional Rosan Rusladi pada hari Selasa kemarin di Media Center TKN Jakarta Selatan. Bantuan yang diberikan ini berupa bantuan langsung maupun tidak langsung dan diseluruhkan melalui pemerintah Palestina serta berbagai non-government organization atau NGO. Kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan komitmen Bapak Prabowo Subianto yang waktu itu yang mempunyai atensi yang sangat besar terutama kepada Palestina terutama kepada korban-korban di Palestina dan dari beliau ingin memberikan bantuan langsung dari pribadi beliau kepada terutama korban anak kecil kemudian korban ibu-ibu kemudian juga kebutuhan mereka dalam agar bisa bertahan dari pangan dan yang lain-lain. Sementara Jawa Press, Gibran Raka Buming Raka memilih masuk kerja di hari pertama jadwal kampanyenya. Gibran mengaku pada hari pertama kampanye ia lebih memilih untuk fokus pada penyelesaian solo safari semifinal dan final Piala Dunia U17. Gak sama nih mas? Ngantor biasa. Ngantor biasa. Minggu ini kami fokuskan untuk penyelesaian solo safari balik kampan sama persiapan semifinal dan final Piala Dunia. Menurut tim kampanye nasional pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran hanya akan cuti maksimal 2 kali dalam seminggu untuk kampanye Piala Dunia. Piala Dunia 2024 Tim Deputan ANews melaporkan.